Masimal pukul 20.59 di hari yang sama dengan webinar. Kegiatan pre-webinar pada sore hari ini adalah kolaborasi IP Jateng dengan Ibu Emelda yang sedang mengadakan pengabdian masyarakat. Tama waktu yang terbatas, saya akan membacakan rundown kegiatan kita pada sore hari ini. Pembukaan di pukul 15.30 sampai 15.40, lalu pemaparan materi di pukul 15.40 sampai 16.15, lalu sesi tanya-jawab di pukul 16.15 sampai pukul 16.25, lalu kuis dan pengumuman pemenang di pukul 16.25 sampai 16.30, lalu penutup di pukul 16.30. Sebelum saya mulai acara hari ini, kita bisa foto bersama ya. Bisa dibantu untuk teman-teman dari Ibu Pembelajar Indonesia untuk mengabadikan foto pertama kita hari ini. Saya bisa hitung ya. Boleh di-stop share dulu. Satu, dua, tiga. Saya mulai lagi, saya utang lagi ya. Boleh dibantu Ibu Yulita. Satu, dua, tiga. Sudah, oke. Terima kasih banyak, Ibu Yulita, atas mengabadatkan foto bersama kami. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Ini sangat menarik sekali. Beliau adalah Ibu Imelda. Beliau adalah seorang psikolog. Beliau menempuh pendidikan, lulus di tahun 2010 sebagai sarjana psikologi dari Universitas Gajah Mada, lalu lulus di tahun 2013 sebagai magister psikologis profesi klinis dari Universitas Gajah Mada. Lalu beliau berprofesi sebagai psikolog klinis di Halodoc, lalu di School of Parenting, dan di ibunda.id. Beliau adalah penulis buku serba-serbi pengasuhan anak bersama Ibu David Delia, MPSI psikolog di tahun 2021, lalu predicting health seeking behavior related COVID-19 among Indonesia adults tahun 2021, lalu konsep Ibu psikolog menurut dosen pengampu mata kuliah psikolog umum tahun 2021. 2021. Mohon maaf Ibu Imelda kalau ada salah ya penyibutannya. Benar, benar bun. Oke, baiklah. Jadi makin sabar nih ya untuk langsung bincang-bincang dengan Ibu Imelda. Baiklah, saya persilahkan Ibu Imelda suwanti, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Bunda Lydia. Selamat sore untuk Bunda sekalian. Saya senang sekali ya bisa kembali menyapa teman-teman dari IPI, karena sebelumnya juga saya pernah ngisi di Indonesia, Ibu Pembelajar, sorry, Ibu Pembelajar Indonesia. Ini kali kedua ya. Dan memang kemarin juga Alhamdulillah ketika saya mau bilang, saya bilang mau ada webinar gitu ya, karena memang pengen ada semacam pengapian masyarakat begitu, IPI menyambut dengan sangat baik. Dan saya sangat berterima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah mengusahakan supaya kita bisa ketemu lagi sore ini. Memang mungkin pesertanya belum pada datang ya, karena ini weekend. Dan sore-sore biasanya masih pada jalan-jalan, tapi nggak apa-apa, kita coba mulai. Dan memang nanti kita coba buat lebih banyak diskusi ya, karena memang saya itu sangat suka dengan model webinar yang sebenarnya itu nggak cuma saya sendiri yang ngomong gitu ya, tapi dari para peserta itu juga ikut berandil dan berpartisipasi, bisa raise hand, bisa jawab di komentar gitu ya. Jadi kita akan lebih banyak pembelajarannya, mudah-mudahan apa yang masih menjadi tanda tanya itu bisa terjawab gitu ya. Dan apa yang saya sampaikan ini juga bisa jadi tambahan pengetahuan, dan juga mudah-mudahan memberikan insight atau masukan dalam pendampingan kita dalam pengasuhan anak seperti itu. Nah, mungkin di antara teman-teman atau bunda-bunda sekalian merasa bahwa topik ini adalah topik yang sebenarnya sangat sering diangkat ya di acara-acara webinar psikologi, karena memang permasalahan gadget ini bisa kita katakan sekarang ini adalah permasalahan sejuta umat gitu ya. Karena suka tidak suka, disadari atau tidak disadari gitu, kita bersentuhan dengan gadget, dan pada akhirnya kalau misalnya kita mau jujur sekarang, banyak sekali orang tua atau guru-guru di sekolah gitu ya, yang pada akhirnya itu kewalahan karena dampaknya dari gawai atau gadget ini sendiri. Nah, kali ini, sore ini kita akan bahas lagi, semoga bisa refreshing buat ibu-ibu yang sudah pernah mendengar materi yang serupa, seperti itu ya, tapi sekali lagi ya, kalau nanti memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau diceritakan itu saya juga sangat-sangat terbuka untuk itu. Nah, sekarang kita coba lihat contoh kasus dulu untuk, oke ini yang profil saya tadi sudah dibacakan oleh Bunda Lydia, saya adalah seorang psikolog dan ibu dari dua orang anak gitu ya, jadi memang ketika saya mencoba untuk memberikan webinar atau menulis buku tentang pengasuhan anak, ini basic ilmu psikologi saya itu bergabung dengan pengalaman saya sebagai seorang ibu itu sendiri, seperti itu. Nah, ini balik, oke kita next aja. Jadi, kita akan masuk ke contoh-contoh kasus yang ada. Ini saya ngambil kasusnya itu dari detik ya, dari berita yang ada gitu. Mungkin dari antara para Bunda itu sudah pernah mendengar berita yang sama atau mungkin melihat dari TikTok atau dari Reels di Instagram bahwa ada videonya malah ya, anak yang kecanduan gadget. Nah, kebetulan ini beritanya tentang kecanduan gadget di Jawa Barat, belasan anak rawat jalan, kemudian ada yang meninggal loh, kok bisa meninggal ya gitu ya. Nah, ini saya kurang mengikuti dengan pasti beritanya, karena memang dari segi jurnalistiknya tidak ditulis dengan sangat lengkap, tapi menurut sekilas yang dibaca, ini memang meninggal permasalahan gadget, kecanduan gadget ini sudah sangat berbahaya sampai memimbulkan efek terhadap kesehatan anak gitu. Ya, bisa jadi misalnya karena terlalu sibuk main, jadi tidak mau makan, dan sebagainya gitu ya. Jadi, sehingga pada akhirnya itu sangat menjadi kasus ekstrim lah bisa kita katakan seperti itu gitu. Nah, sekarang mungkin selain kita baca berita ya, saya ingin tanya ke para bunda sekalian, kalau misalnya kita lagi, katakanlah kita lagi duduk ngantri dokter, di dokter anak, itu biasanya anak-anaknya ngapain? Mungkin ada yang mau sharing nggak? Anak-anaknya ngapain sih? Kan ngantri itu adalah sesuatu yang membosankan kan? Anaknya ngapain? Kalau saya kecil dulu, kalau ngantri dokter ya diajikin ngobrol sama ibu saya, atau ngeliat-ngeliat sekeliling gitu ya, karena kebetulan saya waktu kecil mungkin tahun 90 awal gitu, jadi memang belum ada gadget gitu. Tapi kalau sekarang, coba kita kembali merefresh gitu, ketika anak-anak ini berada di situasi yang membosankan, yang membosankan ya, yang dimana mungkin tidak ada mainan, mereka harus nunggu, mereka harus duduk anteng, biasanya itu diapain? Oke, diberikan handphone ya, betul sekali ya. Memang diberikan handphone itu adalah salah satu jalan kita supaya anak itu anteng. Jadi itu adalah fenomena yang kita lihat di sekeliling kita saat ini. Ketika anak kita kurang anteng, kita bingung, ini harusnya diapain ya? Oh yaudahlah kasih handphone aja. Dan kemudian kita jadi tahu tuh, sekarang kalau ibaratnya tuh, kalau curhatan teman saya tuh bilangnya gini, sekarang tuh aku tuh nggak tahu lagu yang lagi hits tuh apa. Tapi kalau lagu nursery rhymes, itu dia pasti tahu. Ya mulai dari Coco Melon dan teman-teman gitu ya. Karena apa? Karena itulah yang diberikan ke anak gitu. Nah, itu yang terjadi di sekeliling kita saat ini. Dan kemudian untuk anak yang beranjak remaja gitu, kasusnya tuh apa sih kalau anak yang, anak kecil supaya anteng, kita kasih tontonan, dia jadi anteng. Tapi kalau untuk anak remaja apa? Oh ternyata, ternyata untuk anak yang sudah beranjak lebih dewasa, itu ada ancaman yang namanya cyber bully. Ini contohnya yang saya ambil adalah contoh artis ya. Kalau bunda sekalian itu suka nonton drakor, mungkin tahu ya kalau artis Korea itu sering sekali terkena masalah bullying, gitu ya, dan bahkan juga ada yang bunuh diri karena dibully gitu ya. Nah, ini adalah salah satu imbas dari gadget ya, internet atau teknologi gitu. Jadi memang ada artis-artis yang pada akhirnya itu karena netizen ini kan maha benar kalau kita bilangnya netizen ini adalah orang yang maha benar, komentarnya itu kadang-kadang nggak bisa dikontrol, sehingga pada akhirnya ini melukai atau memberikan efek yang tidak baik untuk kesehatan mental seseorang. Nah, ini juga nggak dialami oleh artis tentu saja gitu. Karena memang anak-anak kita tanpa kita sadarin, ya kita tidak bisa menutup mata karena kasusnya ini sudah semakin banyak, ini sangat banyak yang mulai dari mereka usia sekitar kelas 4, kelas 5 SD itu mereka sudah sangat sering ya berkomunikasi lewat internet, mengekspresikan diri melalui media sosial mereka, dan mereka sangat rentan terkena cyber bully gitu. Ini adalah salah satu kesnya lagi di masa gadget era tadi ya, digital society. Nah, sekarang tadi kita bicara tentang dari perspektif anak ya. Anak ini, oh ya anak kita dikasih tontonan, anak bisa terkena cyber bully, kita sudah brainstorm mengingat kasus-kasus yang terjadi di sekeliling kita. Nah, sekarang saya ingin para bunda sekalian coba deh, bisa nggak sekarang menjawab pertanyaan apa yang bunda lakukan dengan gadget saat ini? Ini kan ada mungkin ya berkomunikasi dengan orang lain ya. Mencari informasi ya, yang lain apa? Apa yang dilakukan dengan gadgetnya? Biasanya stalking-stalking ya, melihat Instagram. Oke, belanja online ya. Belanja online, terus kemudian stalking artis, kemudian mungkin mencari life hacks. Misalnya ada kerusakan, terus kita bingung nih bagaimana benarinnya. Tanya aja YouTube, pasti dia tahu. Atau misalnya kayak kemarin saya baru beli apa sih, green screen, saya nggak tahu nih cara nutupnya gitu. Ya udah, tanya aja YouTube gitu loh, how to fold green screen gitu kan, itu pasti ada gitu. Jadi, kita mencari informasi, bahkan hari ini pun kita webinar dengan gadget gitu. Nah, kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena saya ingin orang tua atau para parents atau bunda sekalian yang hari ini ngikutin webinar itu mulai mengevaluasi lagi dulu. Bagaimana sih pola interaksi saya dengan gadget saya? Karena ini yang akan jadi bahasan kita di sore ini ya. Ketika kita ingin anak kita punya perilaku tertentu, maka yang paling perlu kita lakukan adalah kita evaluasi dulu diri kita sendiri sebelum kita pengen membuat anak kita itu punya perilaku tertentu. Itu intinya seperti itu, kenapa pertanyaan ini muncul gitu. Apa yang Anda lakukan dengan gadget? Nah, oke, ini kita simpen dulu ya. Nah, ini pola asur digital yang terjadi. 72 persen anak usia 2 sampai 6 tahun sudah mengenal gawai dalam bentuk perangkat alat sentuh. 27 persen diantaranya sudah mengenal gawai tersebut pada usia kurang dari 2 tahun. Ini yang terjadi di sekitar kita saat ini. Seperti itu. Jadi, bisa dibayangkan ya, belum 2 tahun saja dia sudah kenal HP. Apalagi nanti semakin besar, semakin besar, semakin akrab, sehingga pada akhirnya tidak menganggap bahwa alat itu sebagai tools. Nah, itu ya. Dan kemudian, tapi sebenarnya gadget ini ada manfaat nggak? Oh ya, ada. Gadget ini punya manfaat atau sarana. Contohnya apa? Jadi, misalnya kalau bunda sekalian sudah punya anak yang sekolah. Waktu COVID apa yang mereka lakukan? Mereka sekolah online. Pakai apa? Pakai gadget. Bahkan anak saya waktu itu nge-zoom. Padahal masih TKA. Sudah bisa nge-zoom sama gurunya. Meskipun ya, untuk anak usia 4 tahun, rentang atensinya itu masih sangat pendek. Jadi, dia nggak bisa. Setengah jam mantengin zoom itu nggak bisa. Paling 15 menit. Abis itu dia udah bosen, udah nggak konsen. Tapi, tidak bisa kita pungkirin bahwa gadget bisa jadi media atau sarana anak untuk belajar sesuatu. Apalagi, oh ada ulang tahun dulu, ulang tahun online. Itu juga ya. Pakai gadget. Atau, waktu lebaran, kita nggak bisa ketemuan sama keluarga. Lalu kita pakai gadget. Nah, sebenarnya kalau dari hasil penelitian, gadget atau gawai sendiri ini punya banyak manfaat. Bahkan, penelitian menyebutkan bahwa ketika anak belajar mengutak-ngatik gadgetnya, sebenarnya dia belajar mengoperasikan sesuatu. Mungkin sekarang kita jarang melihat orang yang sangat gagap teknologi karena kita hidup di tahun 2022. Tapi, coba deh kalau kita mau jujur melihat yang masih berusia. Misalnya, kayak saya melihat orang-orang berusia 60 ke atas, seperti ibu saya. Itu, ibu saya sampai sekarang sangat kesulitan menggunakan video call WhatsApp. Karena memang itu bukan hal yang biasa. Dan, ternyata tidak hanya video call WhatsApp yang ibu saya sulit, tapi juga beliau kesulitan. Misalnya, mengoperasikan peralatan digital. Nggak harus digital sih. Kayak peralatan rumah tangga, tapi yang bentuknya itu sudah digital. Misalnya, kayak mesin cuci, tapi bukan mesin cuci zaman dulu. Itu ibu saya akan sangat kesulitan. Nah, sebenarnya gadget yang kita ajarkan ke anak-anak ini juga membentengi mereka dari gatek. Supaya mereka nggak gagap teknologi suatu saat nanti ketika mereka melihat sesuatu dengan tombol yang berbeda, karena mereka sudah terbiasa melihat simbol itu, mereka bisa mengoperasikan alat. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Bahkan, kita nggak bisa pungkirin ya, semua hal sekarang kan serba digital. Bahkan di peralatan di dalam mobil, kan udah beda banget lah. Kalau zaman dulu kan masih cuma pakai kaset, dimasukin kasetnya, ada musik. Eh, sekarang kan udah ada bluetoothnya, ya semuanya ya. Semuanya udah dengan sentuhan tangan, pencet-pencet-pencet, udah. Udah nurutin apa yang kita mau. Dan kalau kita mau jujur, peralatan-peralatan seperti ini bermunculan. Dan bukan tidak mungkin suatu saat nanti makin banyak. Contohnya, peralatan rumah tangga aja. Sekarang orang sudah jarang yang nyapu. Karena ternyata udah ada alat yang nyapu sendiri. Yang kayak robot pakum itu kan yang tidak bisa geser memang sih. Sekarang harganya masih sangat mahal. Tapi kita tidak tahu. Lima tahun kemudian, belum tentu itu sangat mahal ya. Sama kayak kita 10 tahun yang lalu melihat handphone sebagai barang yang sangat mewah, yang sangat mahal sekarang hampir semua orang punya handphone. Nah, suatu saat nanti ketika anak kita besar bukan tidak mungkin. Banyak sekali barang-barang di sekeliling kita yang ini sudah berubah gitu loh. Nggak kayak gini lagi. Ternyata gagang sapu itu udah nggak terlalu banyak kita temuin gitu. Karena semua orang pakai robot penyapu gitu kan. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan penggunaan alat-alat seperti ini itu pun juga harus dipelajari. Nah, ini kadang-kadang ketika anak kita belajar mengoperasikan gawai, dia belajar untuk menggunakan itu. Apalagi manfaat yang mereka punya dari gawai ini. Ternyata ketika mereka bermain games, nah ini ya, kadang-kadang orang merasa bahwa anak itu tidak boleh bermain games. Games itu bahaya sampai ekstrim sekali sangat tidak memperbolehkan. Padahal ada riset yang mengatakan bahwa ketika anak bermain games, maka dia sedang belajar sesuatu seperti belajar mengasah kreativitas. Karena kan di dalam games itu kan ada sesuatu yang dikecahkan. Kognitifnya sedang diasah gitu. Oh, ternyata ada loh manfaatnya. Iya, ada. Saya tidak menampikan manfaat itu ya. Karena memang ada hasil penelitian tentang itu. Tentang anak bisa belajar melalui gawainya. Saya perlu menyampaikan ini. Tapi memang, nah, tapi memang gitu ya, namanya anak, balik lagi bunda sekalian, kita perlu lihat rentang usianya. Rentang usianya dia sudah perlu belum untuk mengasah bermain game, mengasah otaknya dengan bermain game. Atau jangan-jangan dia masih membutuhkan stimulasi yang lain. Terus juga kita perlu lihat apanya lagi. Kita perlu lihat waktunya. Kita perlu lihat, kita ngajarin dia kontrol diri atau disiplin belum. Supaya apa? Supaya porsinya untuk bermain game melalui gadget tadi tidak berlebihan. Karena apa? Karena ternyata ketika terpapar dengan gadget ini sangat berlebihan, efeknya itu lebih banyak lagi. Apa efeknya? Nah, ini manfaatnya tadi. Nah, ternyata ada dampak negatifnya. Ya, mungkin Bunda sekali ini saya refreshing aja. Saya yakin sangat banyak edukasi yang beredar tentang ini sebelumnya. Tapi saya coba kembali sampaikan ya. Yang pertama, anak itu biasanya mengalami gangguan kesehatan. Loh, kok bisa dari gadget ke gangguan kesehatan? Iya, karena ketika misalnya dia terlalu sering duduk diam di satu tempat dan fokus dengan handphone atau tontonannya, maka dia tidak bergerak. Dan ketika dia tidak bergerak, maka otomatis banyak sekali aspek-aspek di dalam dirinya yang tidak terstimulasi, termasuk juga dari segi kesehatan. Makanya kalau sekarang kita mau jujur melihat kurva perkembangan anak, lihat deh, anak-anak usia 5, kelas 5 SD gitu ya, 6, SMP, itu sangat banyak yang overweight. Atau berat badan berlebih. Atau obesitas. Overweight dulu baru obesitas. Tapi kita bisa lihat bahwa ada fenomena di mana anak itu lebih suka duduk diam. Dan pada bergerak. Disuruh jalan dikit, capek. Capek ah. Padahal badan kita secara normal ini harus bergerak setiap hari. Kenapa? Ya, kalau kita tidak banyak bergerak, kita tidak sehat. coba deh, kita kalau mau jujur kita pergi ke medical check-up. Kalau kita jarang olahraga, pasti efeknya lumayan banyak. Entah apa ya, koresterolnya tinggi dan sebagainya gitu ya. Bahkan anak-anak zaman sekarang itu sudah sangat familiar dengan jenis-jenis penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Seperti apa? Seperti misalnya diabetes, gitu ya, dan sebagainya gitu. Itu anak-anak sudah mulai familiar. Jadi, anak-anak fisiknya kena, betul. Karena mereka duduk biang. Apa lagi yang kena di fisik? Oh, mata. Mata mereka. Blue light, gitu kan, kalau kita bisa bilang gitu ya. Karena ternyata efek dari cahaya handphone itu kena ke mata. Lalu kemudian kalau kena ke mata ganggu apa? Ya, pasti kadang-kadang kita mulai banyak melihat anak-anak yang mematai kacamata di usia dini gitu ya. Saya pakai kacamata itu mulai kuliah gitu. Karena zaman saya kuliah kan sudah mulai pakai laptop dan sebagainya gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang itu dari kecil sudah lumayan banyak yang mematai kacamata. Meskipun tidak semuanya karena efek dari gadget. Ada juga mungkin efek turunan dan sebagainya. Tapi ada loh pengaruh gadget ini. Lalu kemudian apalagi nih gangguan kesehatan yang muncul gitu ya. Ketika mereka terpapar terlalu banyak sinar di matanya maka mereka menjadi punya gangguan tidur. Loh kok bisa gangguan tidur? Jadi memang ada satu buku nah judul bukunya itu Why We Sleep mungkin dari kalau ada versi terjemahannya judulnya itu Mengapa Kita Tidur kalau nggak salah ya. Tapi judul buku itu adalah Why We Sleep. Salah satu seorang profesor di bidang neuroscience itu meneliti tentang tidur gitu ya. Dan di buku itu dia menjelaskan bahwa efek cahaya yang ditimbulkan oleh gadget itu bisa membuat kita merasa tidak mengantuk. Makanya sekarang gini apa bunda-bunda sekalian ingat-ingat kalau pagi-pagi bangun lalu kemudian pegang gadget yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk lagi nggak? Iya. Coba bangun langsung pegang HP kan biasanya kan? Yang tadinya ngantuk banget. Kayak 5 menit aja scrolling udah mulai hilang ngantuknya. Nah begitu juga yang terjadi ketika kita di dalam situasi biasa saja dan kemudian kita mencoba apa namanya menatap layar gitu. Jadi yang tadinya harusnya pada jam misalnya anak ya pada jam 8 dia sudah punya rasa kantuk tapi karena dia menatap layar terlalu lama atau dia habis menatap layar maka dia tidak mempunyai rasa kantuk itu. Nah itu gangguan kesehatan yang biasanya muncul. Lalu apalagi dampak negatifnya? Ada gangguan sosial emosi. Nah tadi saya sempat jelaskan bahwa ketika dia duduk diam dengan gadgetnya dia jadi kurang stimulasi. Apa aja yang terstimulasi? Selain stimulasi fisik tentu anak juga butuh yang namanya stimulasi sosial. dia butuh untuk belajar berkonflik dengan temannya. Dia butuh untuk belajar bernegosiasi dengan orang tuanya. Dia butuh belajar untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Tapi dengan karena tadi dia sangat fokus dengan gadgetnya maka hal ini menjadi kurang sehingga pada akhirnya dia menjadi kurang cakep mengelola emosinya. Dia menjadi mudah frustrasi mudah agresif seperti memukul atau apa terhadap orang lain. Bisa jadi karena memang itu tidak terstimulasi atau bisa jadi juga karena dia terlalu banyak menonton tontonan yang mempertontonkan hal tersebut. Bisa juga seperti itu. Menjadi sering gelisah ini juga ada efek dari kurang tidurnya tadi. Atau ketika dia kalau anak-anak sudah mulai main gadget dan kemudian kita suruh berhenti mereka menjadi marah. Karena apa? Karena cepat sekali dia sangat merasa terganggu. Jadi kontrol diri jadi bapak ibu sekalian bahwa yang namanya skill seperti ini ini kan soft skill mengontrol diri berlatih untuk mengelola keinginan kita mengelola marah kita mengelola emosi kita ini adalah skill dan ini butuh dilatih tidak bisa kita ujuk-ujuk itu bisa sendiri anak-anak juga seperti itu anak-anak butuh melatih itu ketika mereka sangat terpapar dan komunikasinya itu hanya dengan perangkatnya maka biasanya mereka sangat kesulitan untuk melakukan tugas-tugas atau mengeluarkan potensi soft skill nya ini nah gangguan lain yang muncul apa? oh ternyata ada gangguan tumbuh kembang iya-iya karena tadi gangguan kesehatannya terganggu kemudian gangguan apa namanya gangguan sosial emosinya juga tidak juga ada karena kurangnya stimulasi dia juga punya gangguan tumbuh kembang yaitu misalnya jadinya terlambat bicara ya karena gak pernah diajakin ngomong gitu ya jarak diajakin ngomong ngomongnya sama handphone doang handphone yang ngajakin ngomong anaknya diem jadinya dia tidak terstimulasi dan kasus speech delay ini sangat sangat banyak ditemui sekarang di ruang praktek dokter anak maupun ke psikolog anak dan kemudian gangguan-gangguan yang lain lalu apalagi dampak negatifnya tadi sudah sempat saya sebutkan yaitu ada cyberbullying nah ini biasanya untuk anak yang lebih besar biasanya ya yang ketika mereka sudah mulai bisa mengekspresikan diri mereka mungkin mulai joget-joget di tiktok mulai mengekspresikan diri di instagram tapi kemudian kok ada yang ngatain ada yang yang ngejekin ketika di sekolah yang bilang idih lu caper banget sih dan sebagainya dimana teman-temannya juga mungkin belajar hal itu dari internet juga sehingga pada akhirnya ini punya efek lagi ke diri anak anak merasa marah merasa depressed merasa sedih bingung mau ngapain merasa dipermalukan dan sebagainya ini juga sesuatu yang perlu kita cermati jadi karena efek dari ketika anak remaja biasanya ini tantangannya itu akan lebih banyak lagi lebih meningkat lagi seperti itu nah terus apa yang perlu kita lakukan kita balik lagi kita lihat ada rekomendasi dari American Academy of Pediatrics yaitu apa asosiasi dokter anak di Amerika seperti itu bahwa di bawah 18 bulan anak-anak kalau bisa tidak menggunakan sama sekali gadget atau screen time kecuali untuk video call jadi misalnya kalau ada yang long distance married sama suami lalu kemudian anak muda video call itu gak apa-apa untuk 18 bulan ke bawah lalu untuk 18 bulan ke atas jadi kalau dulu kan 2 tahun ke bawah yang gak boleh sama sekali nah kalau sekarang rulesnya udah mulai direvisi seperti itu menjadi 18 bulan lalu untuk 18 bulan sampai 2 tahun itu mematasi screen time dan menghindari penggunaan sendiri jadi gak sendirian juga jadi ketika dikasih screen time itu gak sendiri mungkin berdua sama ibunya atau sama ayahnya gitu ya dan kemudian dipilihkan edukasi yang baik gitu ya yang bisa memberikan pemahaman baru terhadap anak jadi misalnya kita lagi pengen ngajarin anak soal warna gitu ya misalnya anak-anak usia segini kan suka belajar warna kita tuh ngajarin ngitung 1, 2, 3, sampai 10 dulu gitu itu gak apa-apa gitu pakai screen time tapi didampingi berdua sama orang tuanya gitu dan itu pun waktunya juga tidak apa namanya tidak lama ya karena memang kan tentang konsentrasi anak juga harusnya itu tidak tidak begitu lama gitu ya cukup lah 15 menit atau sampai 20 menit gitu untuk sekali ngelihat gitu jadi seperti itu kita menggunakan screen time untuk anak 18 bulan ke atas sampai 2 tahun lalu untuk usia 2 tahun sampai 5 tahun dilimit sebanyak maksimal 1 jam sehari nah maksimal 1 jam ini bukan oh yaudah aku kasih sejam langsung gitu enggak tapi dicicil jadi mungkin anak tuh nonton dulu 20 menit gitu ya dan kemudian kita juga perlu tahu ya apa yang ditonton anak karena jangan sampai anak tonton youtube karena yang bikin konten kan banyak ya sekarang ya dan kita tidak bisa mengatakan bahwa semua pembuat konten itu pasti bertanggung jawab dengan isi kontennya jadi kita perlu lihat ini kontennya apa isinya apa kelihatannya sih kartun tapi ternyata bukan tentunan anak-anak gitu ya kelihatannya sih main gitu loh main ke taman permainan anak-anak tapi ternyata perilaku-perilaku agresi itu ada yang dicontohkan gitu ya misalnya mukul temennya atau ngejekin itu juga perlu kita awasin gitu jadi kita batasin kita pecah gitu ya gak satu jam langsung sehari satu jam gitu tapi juga perlu kita awasin apa yang dia tonton nah biasanya untuk program-program yang memang sudah dikhususkan untuk usianya dan memang sudah kayak ya sudah disaring lah ya misalnya kita kayak ada tayangan kartun atau tayangan anak yang populer gitu untuk anak usia 2 sampai 5 tahun gitu biasanya satu episode-nya itu juga gak sampai terlalu lama gitu paling ya 15 menit itu udah lama biasanya mereka tuh kayak sebentar-sebentar aja ya karena memang seperti itu baiknya seperti itu dan kemudian untuk 6 tahun ke atas ya gitu ya tetap harus dibatasin gitu memang untuk waktunya kadang-kadang kita perlu menyesuaikan misalnya kalau anak sudah mulai membutuhkan penggunaan internet untuk dia belajar sains di sekolah ya kita bisa tambahkan untuk waktu screen tanya dia gitu atau misalnya dia memang apa ya suka suka salah satu dia lagi belajar sesuatu karena anak-anak usia 6, 7, 8 ini kan sedang mengeksplore kadang-kadang mereka belajar belajar nari belajar apa gitu ya dari sosial media atau internet gitu ya nah ini juga boleh-boleh saja tapi tetap harus ada pengawasan kita gitu jangan sampai screen time ini memberikan efek terhadap perilaku yang lain misalnya kayak perilaku tidurnya jadi terganggu nah ini juga kita perlu perlu awasin gitu jangan sampai anak main HP begadang karena kita tidak terlalu capek gitu ya oh yaudahlah anakku pegang HP lalu kemudian dia begadang sampai malam nah ini kan juga sesuatu yang sebenarnya tidak tidak baik seperti itu nah kemudian bisa memberikan kesepakatan ya terhadap anak bahwa ada ruang-ruang tertentu di rumah itu yang no media or screen time zone gitu loh misalnya kayak di ruang makan atau di ruang TV kalau lagi ngumpul sama-sama itu gak boleh ada yang pengangkat atau mungkin di kamar tidur gitu jadi ketika udah jam tidur di atas jam 8 handphonenya semua dia ditaruh di ruang tengah gitu kan bisa ya seperti itu jadi memang ada waktu-waktu dimana kita perlu naruh itu jadi ibaratnya itu kalau saya mengibaratkan itu kalau zaman dulu itu kan orang gak punya gadget tapi dia punya TV punya TV sama telpon zaman dulu kan telpon kan pasti ditaruh di ruang tengah TV juga biasanya ditaruh di ruang tengah nah di jam-jam tertentu itu udah mati sehingga anak-anak dan semuanya akan mencari kegiatan lain di kamar mereka gitu nah itu seperti itu jadi kita perlu untuk memberikan aturan-aturan ini dan aturan-aturan ini kalau bisa bukan kita sendiri yang bikin tapi kita sepakatin dengan anak gitu dan kemudian kita bisa menjadikan apa ya permasalahan bukan permasalahan juga sih menjadikan hal ini sebagai salah satu yang bisa kita diskusikan sama anak misalnya kalau misalnya anak sudah mulai beranjak besar kita diskusi bahwa oh kalau memang misalnya gitu ya kamu lagi chatting sama temen kamu kamu gimana sih cara membalas yang baik nah itu kadang-kadang kita perlu sampaikan ke anak gitu ya cara membalas chat gitu atau apa yang tidak boleh dilakukan atau mungkin bikin mirip emoticon cium-cium-cium terlalu banyak untuk misalnya misalnya ya ini tergantung value keluarga masing-masing untuk teman yang berbeda jenis kelamin itu tidak boleh itu juga seperti itu jadi kita bisa menjadikan hal ini sebagai salah satu sarana untuk kita berdiskusi dengan anak seperti itu nah apa lagi yang perlu dilakukan untuk kita menghindari dampak negatifnya ya tadi sempat saya tanyakan pertanyaan bagaimana sih hubungan Anda dengan perangkat digital ya karena memang yang paling perlu kita lakukan untuk mengevaluasi perilaku anak kita dengan perangkat digital adalah mengevaluasi dulu hubungan kita dengan perangkat digital jadi ibaratnya seperti ini kita gak bisa ngajarin anak kita untuk sabar kalau kita teriak sabar dong karena apa karena anak itu akan lebih banyak melihat perilaku kita daripada mendengar perkataan kita jadi kita tidak bisa memberikan set batas waktu yang jelas untuk gadget terhadap anak kalau kita sendiri pun misalnya kalau nonton itu kebablasan oh kita nonton sampai begadang sampai malam oh tapi kan mereka gak lihat siapa mereka gak lihat mereka tahu anak-anak itu tahu kita berantem sama orang mereka tahu kita bohong mereka tahu mereka itu sangat pengamat yang sangat baik children children do apa yang kita lakukan pasti akan mereka ikutin jadi evaluasi dulu saya sendiri itu gimana kadang-kadang anak itu akan protes kenapa aku gak boleh main HP toh ayah atau ibu main handphone nah mungkin kita perlu jelasin sama dia ini ini nak sekarang ayah atau ibu gak lagi main handphone tapi lagi kerja kadang-kadang mungkin kita juga kerja menggunakan device dan kita perlu jelaskan itu ke anak dan ketika sudah selesai kerjanya yaudah ditaruh handphonenya jangan kita curi-curi buka YouTube atau buka Instagram misalnya seperti itu karena ketika kita curi-curi seperti itu anak kita akan meniru jadi yang perlu kita lakukan adalah yang pertama mengevaluasi kita duluin gimana dan kemudian bikin aturan bersama tadi sempat saya singgungnya buat aturan bersama libatin anak membuat aturan oke nanti boleh nonton setelah makan setelah makan duduk nonton kalian mau nonton apa nonton popatrol misalnya nonton anak-anak jaman sekarang atau nonton apa sih mereka maunya oke nonton itu berapa episode satu satu episode aja atau misalnya kita bisa setting pakai alarm jadi ketika alarm itu berbunyi maka sudah selesai mereka sudah tidak diperbolehkan untuk lanjut nonton lagi tapi kan anak-anak protes biasanya anak-anak itu protes kalau memang biasanya mereka pasti akan protes itu yang pertama mereka itu pasti akan protes karena kesukaannya itu diganggu makanya kita perlu lihat dulu selama ini kita konsisten tidak sama aturan kalau misalnya kita selama ini bisa dirayu sama dia maka dia akan melakukan itu lagi kemarin aku tinggal merengek kok ditambahin waktu nontonnya maka dia akan melakukan itu lagi jadi perlu kita untuk belajar untuk kayak ya tegas dulu bahwa udah ya udah jadi misalnya ketika kita bilang nontonnya 15 menit dan kemudian alarmnya bunyi lalu dia bilang tapi kan ini belum selesai filmnya yaudah kita bisa bilang bahwa tadi kan sepakat di awalnya adalah 15 menit bukan filmnya kecuali kecuali sepakatnya adalah filmnya dulu gitu ya oke filmnya satu episode maka kita harus sepakat gitu jadi kita gak boleh bohong juga sama anak karena anak ini kan sensitif ya sekali kita bohongin dia tahu dan dia akan suatu saat dia akan bohong sama kita karena kita pernah bohong sama dia jadi gitu ya kita bikin aturan sama-sama kita libatkan anak dan tegas untuk aturan itu nah kemudian karena kesenangan salah satu kesenangan yang diambil berarti kita perlu dong untuk memberikan alternatif kegiatan untuk dia untuk anak-anak ya bisa kita ajak yaudah gini kita fasilitasi dulu emosinya misalnya dia masih kesel-kesel ya dimatiin tadi tapi kan tadi udah janji yaudah gini sekarang maunya apa maunya tetap nonton gitu pasti gitu ya mungkin kita bisa tetap bilang bahwa ini gak usah ya nonton kita misalnya baca buku sama-sama ya atau kita bikin kraft ya sama-sama ya atau apapun yang sebenarnya itu baik untuk mereka dan kita bisa melakukan itu gitu loh atau ajak anak untuk bermain jadi yang jadi masalah adalah ketika orang tua ini membatasi anak tapi habis itu gak mau sama anak gitu ini yang jadi masalah gitu loh padahal beraktifitas dengan anak atau mengajak anak bermain itu adalah hak anak jadi anak itu punya hak untuk bermain bukan kewajiban anak ya maksudnya ini adalah kewajiban kita untuk mengajak anak kita untuk main gitu karena ini adalah hak anak dan ini termasuk di kalau gak salah itu di aturan apa gitu loh jadi memang hak anak adalah bermain dan kita tidak boleh tidak memperbolehkan mereka bermain karena sebenarnya mereka sedang belajar ketika mereka sedang bermain jadi ketika kita mengambil keasikan dia di gadget tadi karena kita gak mau dia kecanduan dan segala macam berarti kewajiban kita untuk memberikan kegiatan alternatif tapi kan saya juga sibuk nah mungkin kitanya perlu ngevaluasi ngevaluasi manajemen waktu kita gitu atau kita bisa kok tetap bermain sama anak sembari kita melakukan kegiatan kita yang anak itu kadang-kadang sukanya dilibatkan aja gitu apalagi ketika mereka usianya masih kecil ya 5-6 tahun gitu itu mereka suka kok kita masak kalau masih umur 3 tahun 2 tahun 3 tahun kita kasih aja alat-alat masak kita yang bersih supaya mereka pura-pura masak di dekat kita mereka diam kok yang penting dilibatkan ketika mereka sudah cukup besar lebih enak lagi malah libatin aja ajak aja masak sekalian gitu oh saya lagi nyetrika yaudah ayo nak duduk temenin ibu nyetrika tolong bantu bawa barangnya kesini dan sebagainya jadi kita bisa melibatkan anak kita tidak perlu menjadikan anak itu musuh kita kita perlu menjadikan anak itu teman kita jadi kita ajak mereka main kita fasilitasin kebutuhan mereka gitu ya sehingga pada akhirnya ini kita bisa apa ya mendampingi mereka itu dengan ya seideal mungkin saya tahu sih ini kadang-kadang ngerasa aduh tapi kan ini teorinya aja tapi prakteknya itu susah sekali yaudah kita berproses sama-sama untuk ini ya seperti itu mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing karena seperti saya sampaikan tadi ya saya sangat suka dengan banyaknya interaksi di webinar gitu ya ini materinya cukup segini mungkin ada oke ini udah mulai banyak pertanyaan ternyata di kolom chat oke silahkan saya kembalikan dulu ke Buda Lidia terima kasih banyak Bu Imelda untuk materinya bagus banget dan menarik sekali ini karena kita-kita ya disini ibu-ibu ibu-ibu millennial yang mempunyai anak di era 5.0 ya ini karena sebenarnya dari kita mengenarnya ya Bu ya ada manfaatnya tapi ada dampaknya juga apabila kita sebagai orang tua tidak bijak ya gitu ya untuk menggunakan gadget nah ini saya pengen bertanya nih Bu terkait dampak negatif dari gadget gitu banyak beberapa dari pakar psikolog juga bilang bahwa anak yang sudah menggunakan gadget gitu ya saat dia di dunia nyata real misalkan dia ke playground ataupun apa dia tidak menarik dan dia sudah cukup bosan nah itu kenapa ya Bu katanya apakah efek dari gadget sendiri kah jadi anak-anak yang sudah menggunakan gadget rampodini gitu ya mungkin nonton youtube gitu nah dia jadi bosan saat dia main di realita kehidupannya gitu mungkin dia main puzzle ataupun apa itu kenapa ya Bu boleh dibantu jawab oke sebenarnya ketika kita bicara tentang anak kita gak bisa menjawab general ya karena setiap anak itu beda-beda gitu ya dan kemudian case-nya itu pasti beda jadi misalnya nih anak yang terpapar gadget itu gak mau main lagi di dunia nyata gitu gak mau main puzzle dan sebagainya yang pertama kita perlu tanya dulu ini anak usia berapa dikasih puzzle kalau 3 tahun 2-3 tahun kadang-kadang namanya belum tertarik karena memang anak itu ada yang namanya rentak konsentrasi dan mereka belum tertarik untuk itu gitu loh tidak harus dan kemudian anak beda-beda ya ada yang suka puzzle ada yang suka boneka beda lagi gitu ya ada yang suka roleplay boneka dengan roleplay maksud saya gitu tapi ada yang suka puzzle jadi misalnya contohnya gini saya punya 2 anak 2 anak ini jenis kelaminnya sama sama-sama perempuan tapi beda banget satu adeknya itu kalau saya main lego saya kan suka main sama mereka ya dia kan bantuin saya kalau kakaknya itu maunya legonya udah jadi udah jadi bentuk legonya udah jadi entah apa itu dia baru mau mainin tapi bantu nyusun dia gak mau tapi adeknya dia mau karena apa adeknya itu lebih suka main puzzle tapi kakaknya lebih suka roleplay nah itu ya jadi ketika ada pertanyaan seperti ini saya akan coba lihat dulu kira-kira kenapa anak itu menolak untuk bermain di playground gitu ya di taman bermain mungkin bisa jadi playgroundnya tidak menarik bisa jadi loh karena sebenarnya logikanya ketika playground itu menarik anak mau kok atau mungkin dia belum terbiasa itu bisa juga gitu jadi bukan berarti dia tidak mau itu dia akan menolak terus gitu misalnya nih ya saya tahu mungkin dari para bunda ini punya anak yang kesulitan melepaskan kecanduan dengan gadgetnya gitu dan kemudian yaudahlah kali ini aku coba mau terapin deh aku mau ngajakin anakku keliling komplek di ujung satu itu ada playground gitu siapa tahu dia main mau main gitu misalnya seperti itu tapi ternyata ketika dicoba anaknya belum mau ya bisa jadi seperti ini karena playground itu adalah sesuatu yang baru buat dia dia kurang terbiasa di situasi baru dia mungkin awalnya tidak bisa langsung excited oh ada ayunan aku mau main gak bisa gitu mungkin dia tipikal anak yang dia perlu lihat dulu gitu loh aman gak aku disini seperti itu gitu ya jadi kita gak bisa menyalahkan oh ini karena gadget aja ya dia jadi kayak gini enggak gitu loh bisa jadi dia belum terbiasa orang maksudnya gini kita aja yang belum terbiasa dengan sesuatu yang baru ketika kita baru mau nyemplung kita jadi bingung contohnya inget gak waktu kita waktu usia-usia SMP itu les gitu les itu kan biasanya bukan di sekolah ya tapi di tempat baru biasanya di tempat les itu semua anak itu mendadak pendiam gitu kan diem dulu ngeliatin sekeliling gitu ya misalnya les bahasa asing belum bisa langsung ngomong gitu loh karena apa ya belum kebiasa gitu tapi kan dua kali tiga kali pertemuan kok jadi berisik banget ya di kelas gitu ya seperti itu karena ada sama teman-teman yang udah mulai kenal dan sebagainya nah kayak gitu juga anak gitu loh jadi apakah itu karena pengaruh gadgetnya bisa jadi pengaruh gadgetnya tapi menurut saya sih logikanya anak kecil tuh suka main di playground logikanya gitu anak kecil tuh suka main kalau memang dia gak mau main mungkin waktu itu terlalu panas wacanya bisa jadi siapa yang mau main panas-panas kita aja kadang-kadang gak mau ya gitu ya nah itu seperti itu jadi apakah karena bermain gadget dia gak gak mau ya kita bisa ini tetap saya jawab bisa jadi karena terlalu sering bermain gadget dia kurang tertarik dengan permainan yang lain tapi perlu kita tidak seperti kamerta menyalahkan ini karena gadget perlu kita lihat ini kira-kira kenapa ya oh dia gak mau main puzzle ya iyalah dia baru dua tahun dikasih puzzle yang misalnya berapa pieces gitu loh kan anak dua tahun kan puzzle-nya besar-besar masih kan gitu ya wajar dia belum tertarik gitu karena menurut dia itu masih susah nah seperti itu mungkin itu jawabannya ya bunda ya oke terima kasih ibu Imelda untuk jawabannya nah sekarang kita mau kasih tanya-jawab ya ibu Imelda karena sudah banyak nih di kolom chat pertanyaan pertanyaanmu kalau bacakan tiga pertanyaan terlebih dahulu ya ya boleh-boleh bunda Eni Sukoharjo bunda saya adalah seorang ibu tiga anak usia dua empat dan enam tahun seiring perkembangan zaman saya ingin berteman dengan gadget untuk anak saya yang usianya enam tahun saya coba ikutkan kelas online tapi anak kurang antusias apakah ini menandakan anak belum siap perkembangan zaman anak saya sangat saya batasi pegang HP oke bunda Eni saya boleh tanya jawab sebentar enggak mungkin kalau keberatan buka kamera bisa voice-nya atas suaranya boleh bunda oke oke bunda ini ini yang dimaksud dengan anak kurang antusias itu ketika kelas online yang gimana boleh diceritain enggak kelasnya gimana terus dia kurang antusiasnya itu seperti apa jadi begini bunda saya kan mencoba mengikutkan semacam les dia jadi les itu tentang bahasa Inggris pokoknya yang lewat bahasa Inggris iya nah itu menurut saya menurut saya ya bunda dari instrukturnya itu udah menarik dia udah mengajak langsung langsung praktek maksudnya praktek dia di dimotivasi gitu tapi setiap kali saya ajak masuk putra saya di awal dan di akhir itu tuh kayak bad mood gitu loh bunda pas di pas di pertanganan pun tuh kayak ekspresinya kayak sebel-sebel gimana gitu bunda oke lesnya sendiri berapa lama satu satu perkembangan satu jam terus ini dia udah ikut berapa kali kemarin sempet ikut 3-4 kali sih tapi kekembangannya cuma itu aja sih dan itu seminggu sekali oke udah ditanyakan belum sama dia yang bikin dia bad mood apa katanya capek katanya malu belum bisa dia belum merasa belum bisa oke nah kalau tadi ini saya coba jawab dari pertanyaan di apa di yang tulis ya apakah ini menandakan anak saya belum siap dengan perkembangan zaman jawabannya sebenarnya dari penjelasan bunda ini tadi udah udah dapet sebenarnya kita tidak bisa mengejudge anak itu oh ini berarti dia gak siap sama belajar online bukan karena bisa jadi bukan metode onlinenya yang dia belum siap tapi tadi kan dia sempat sampaikan kan kalau dia punya perasaan malu dia merasa belum bisa jadi gini bunda untuk kelas tatap muka saja anak-anak itu kadang-kadang di awal sesi di awal dia masuk sekolah dia menarik diri itu makanya kasus anak gak mau sekolah itu banyak sekali termasuk saya waktu kecil saya ngalamin saya pernah gak mau sekolah pura-pura sakit perut pura-pura apa karena memang tidak semua anak itu mudah untuk bersosialisasi membuka diri tidak semua anak suka di awal makanya di awal di awal itu berapa lama bunda ini kan udah 3-4 kali jangan bilang sudah 3-4 kali tapi bilang baru 3-4 kali karena anak kadang-kadang butuh waktu lebih lama jadi ini mungkin saya sharing tadi saya sempat sampaikan saya punya dua anak jadi anak pertama saya ini usianya 5,5 tahun sekarang nah kebetulan tahun lalu itu saya masukkan sekolah waktu dia usia 4,5 tahun saat ini saya sedang mengikuti suami untuk tugas dan saya tinggalnya itu di Copenhagen Denmark nah dengan budaya yang sangat berbeda dengan di sekolahnya yang lama di Indonesia anak saya itu merasa kago dan pada akhirnya dia yang awalnya dia mau ikut sekolah dua minggu kemudian dia gak mau sekolah dua minggu kemudian dia gak mau sekolah lalu kemudian menarik diri sangat-sangat menarik diri dan dia butuh waktu itu mungkin kalau bisa dibilang ya dua sampai tiga bulan untuk dia enjoy sekolah jadi kita gak bisa bilang bahwa tiga empat kali itu sudah tiga empat kali tapi bagi anak tiga empat kali ikut itu bisa jadi baru tiga sampai empat kali jadi kenapa saya sampaikan ini jadi supaya kita tidak me-label anak bahwa dia belum siap dengan perkembangan zaman bukan bukan metodenya yang mungkin dia tolak tapi dia belum terasa nyaman untuk masuk ke lingkungan baru untuk bisa merasa apa ya maksud saya gini mungkin bagi kita yaudah gak bisa juga gak apa-apa kok iya bagi kita yang seumur kita tapi kan anak beda anak kan belum pernah seumur kita sedangkan kita udah pernah seumur anak jadi kita tidak bisa menyamakan itu pada akhirnya bisa jadi dia memang merasa malu dan dia merasa tidak mampu dan ini membuat dia tidak nyaman makanya dia bad mood ketika diajak untuk les lalu bagaimana baiknya mungkin ini akan jadi pertanyaannya ajak anak diskusi jadi mungkin sebelum kita memutuskan misalnya kalau memang kita punya pilihan sebelum kita memutuskan untuk anak ikut kegiatan tertentu kita perlu ajak anak diskusi dulu sebenarnya kamu mau gak ikut les renang kamu mau gak ini oh itu yang kayak gimana bu oh yang kayak gini kira-kira seperti ini jadi kita ada soundingnya sama anak jadi anak sudah punya sedikit bayangan untuk itu jadi bukan berarti kita yang pilihkan kegiatannya lalu kemudian kita berharap dia langsung enjoy ini mengerti cara pikir kita kita kan mikirnya baik ini niat saya baik loh mau ngajak anak les bahasa inggris gitu mau ajak anak supaya dia gak ketinggalan ini belajar les online dan segala macam iya niat kita tapi kan anak belum bisa baca itu anak belum pernah seumur kita yang dia tahu aku gak nyaman aku malu disini nah mungkin setelah ini karena memang udah terlanjur ajak lagi diskusi kita balik lagi dari nol kita ajak anak diskusi kita kita sampaikan iya sebenarnya kamu pengen gak bisa bahasa inggris kayak gini oh iya pengen kalau memang kemarin lesnya itu gak nyaman kamu pengen lesnya itu yang gimana nah itu sampaikan jadi apa tanyain jadi anak merasa didengarkan tapi tetap gak mau yaudah dibujukin aja dulu yaudah kita coba dulu ya mungkin sekali ini kamu gak nyaman tapi ibu temenin kok nah itu kita kadang-kadang mendampingi anak itu ada 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 triknya kita gak bisa ya pokoknya kamu harus ikut ini ya gak bisa karena ya itu tadi anak itu gak gak nyampe cara pikir mereka itu kita itu gak nyampe ibaratnya itu kalau kita dulu dosen saya itu pernah bilang kayak gini kalau kamu sama orang Jerman itu kamu harus ngomong pakai bahasa Jerman kalau kamu sama anak-anak kamu coba harus ngomong pakai bahasa anak-anak gitu karena apa anak itu gak nyampe pikiran dia itu kepikiran kita itu gak 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 nyampe makanya kita perlu untuk kembali menjelaskan nanyain apa yang dia rasakan pakai bahasanya dia gitu ya bunda ya kira-kira seperti itu semoga bisa menjawab sama-sama terima kasih gue Melda untuk penjelasannya ini kita langsung sesi tanya-jawab pertanyaan kedua ya ini dari Mamsiti Kajok Jakarta izin bertanya bagaimana solusi untuk anak yang sudah kecanduan gadget terutama game usia beranjak lemaja saya juga belum siap menghadapi jika sampai membuka konten negatif sampai saat ini masih terkontrol bagaimana solusi untuk ke depannya ya bunda terima kasih ini kembali ya ini untuk anak yang remaja memang tantangannya beda ya bunda jadi memang saya sangat salut dengan bunda-bunda yang sudah punya anak remaja tapi tetap tetap apa ya tetap berwas-was atau tetap sangat hati-hati dalam proses pengasuman mereka karena memang mereka sendiri itu ya apa ya untuk hambatan atau tantangan kita aja itu banyak sekali termasuk ya pornografi gitu ya tadi juga saya sampaikan cyberbullying dan segala macam memang balik lagi sebenarnya kalau kita bicara tentang pengasuhan anak secara garis besar kita itu perlu komunikasi yang baik sama anak rumusannya cuma satu kita pernah seusia anak anak belum pernah seusia kita jadi kita bicara sama anak pakai bahasa usia mereka anak remaja bahasa usianya tentu beda sama anak kecil ya kalau anak kecil kadang-kadang meskipun kita apa ya meskipun kita tetap meminta pendapat mereka tapi superior kita sebagai orang tua itu masih masih berperan besar tapi beda ketika anak sudah remaja oleh karena itu anak remaja ini meskipun kita tetap berperan sebagai orang tuanya tapi usahakan untuk ngobrol sama mereka sebagai teman karena mereka sudah mulai suka diajak diskusi nah kalau memang ibu siapa ibu Siti punya ketakutan untuk anak takut dia kecanduan gadget dan sebagainya gitu ya oh sorry ketakutan dia membuka konten negatif dan sebagainya ini bisa disampaikan sama dia disampaikan diajak diskusi kenapa itu gak boleh tapi bukan hanya diskusinya itu bukan satu arah ya bukan kayak ini tuh gak boleh karena ini tuh memang gak boleh bukan tapi mungkin akan lebih baik ketika kita bisa menjelaskan efeknya untuk dia efeknya itu apa jadi misalnya kalau pornografi itu kan sebenarnya ini punya efek kecanduan gitu dan kemudian itu akan akan misalnya bisa bikin interaksi dia dengan teman-temannya itu jadi gak 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 baik lah gitu loh karena ya itu tadi mungkin jadi mungkin ya bisa jadi karena dia terbiasa nonton yang kayak gitu gitu misalnya untuk orang-orang yang terbiasa menonton yang mengandung pornografi itu jadi pengen nyoba padahal bisa jadi ini seks edukasi sebenarnya gitu loh padahal bisa jadi ini membuka peluang untuk misalnya hubungan seks di luar nikah ini kan juga bahaya gitu ya dimana nanti ada kehamilan dan sebagainya dan sebagainya nah ini coba diajak anak diskusi gitu loh karena memang dia usia remaja dia sangat sangat sudah mulai terbuka untuk diajak diskusi gitu nah tetap disampaikan bahwa tidak bisa jangan dibuka nah ya itu tetap kita sampaikan gitu ya kalau bisa karena ini ya sampaikan aja kekhawatiran kita karena ibu itu sebenarnya khawatir banget ibu itu gak mau jadi anak akan lebih bisa denger ibu itu rasanya seperti ini anak itu akan lebih denger gitu loh karena anak itu kan sebenarnya sayang sama kita daripada kita bilang kamu tuh jangan kayak gitu ya harusnya tuh kamu tuh jangan kayak gitu karena ini 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 itu itu kadang dia gitu loh tapi kita ngomong aja ibu itu khawatir sebenarnya oh enggak lah bu aku gak akan buka yang kayak gitu ya alhamdulillah kalau gak buka gitu ya karena itu memang gini-gini gitu emang boleh mungkin boleh ditanyain sama dia emang ada gak temen kamu yang yang itu ah banyak bu kayak gini-gini gitu mungkin dia akan mulai terbuka gitu dan itu memang memang sebagai orang tua kita akan punya rasa takut aduh gitu loh temen-temennya kayak gini semua tapi bunda akan lebih baik ketika anak kita nyaman sama kita dan mau cerita sama kita daripada dia diem-diem karena anak itu kan pintar ya dia kalau misalnya kita responnya udah gak benar bukan gak benar sih responnya sudah tidak dia suka misalnya kita langsung marah sama dia dia akan diem-diem aja lalu bisa jadi dia tidak jadi mau terbuka sama kita dan kemudian dia bisa jadi malah gak gak mau terbuka malah diem-diem di belakang kita kayak ya melakukan hal-hal yang kita takutkan itu yang sebenarnya kita gak mau kan karena memang anak kemajakalnya lebih banyak dari kita gitu ya kemudian selain diskusi tadi minta izin sama dia boleh gak misalnya nih kalau memang apa gitu kita perlu perlu apa untuk ngecek gitu ngecek histori handphone gitu ya histori dia buka gak gitu mama apa bunda lihat ya kamu buka apa boleh ya gitu kalau misalnya dia malu itu jangan langsung se-uzon gitu bukan jangan langsung se-uzon ini pasti buka yang pornografi ya gak juga gitu kadang-kadang mungkin dia ngefans sama siapa tapi dia malu ngasih tahu nah kadang-kadang seperti itu jadi gimana caranya ini kan nanya ke depannya ini bagaimana ya gitu loh supaya terkontrol komunikasi diskusiin sama anak sampaikan kecemasan kita gak apa-apa kok nyampein kecemasan kita gak apa-apa gitu loh asal kita nyampein kecemasan kita tuh gak 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 dengan ibu ini cemas banget loh gak gitu juga kita sampaikan gitu bahwa ibu itu cemas kalau kamu ibu gak ibu takut kamu tuh kayak gini yang itu gak apa-apa bahkan ketika kita marah sama anak kita boleh loh nyampein kita marah sama anak mama tadi marah loh nak sama kakak waktu kakak kayak gini saya sering menyampaikan perasaan marah saya ke anak tapi saya yang gak boleh itu adalah ketika ketika saya marah gak ngontrol marah-marah ke dia gitu itu yang gak boleh kan sebenarnya kan seperti itu tapi nyampein perasaan marah itu sangat boleh gitu karena kita manusia jadi anak itu tahu gitu loh bahwa kita itu ngajarin apa ya kayak terbuka aja gitu loh sama anak nah ini ya solusi ke depannya adalah membuka pintu komunikasi sama anak nah kalau untuk yang sudah kecanduan gadget gimana yaudah kita diskusi sama-sama kita posisikan diri kita sebagai orang yang mau nolong anak kita jadi bukan pokoknya kamu gak boleh itu gak itu gak akan mempandun beneran dah pokoknya kamu gak yang adanya ketika kita langsung melarang kayak gitu ya yang adanya dia akan curi-curi atau dia marah sama kita nah tapi ketika misalnya kita ngerasa bahwa anak kita kecanduan kecanduan itu apa sih kita pakai sesuatu yang diukur deh oh ternyata pulang sekolah dia langsung main HP semuanya dia main HP gini-gini oh sehari kalau ditotal dari dia balik sekolah sampai dia tidur dia pegang HP ternyata 7 jam kita ajak diskusi bunda ini pengen ngurangin jam kamu main gadget jangan langsung marah loh ya mungkin kita bisa bercandaan gitu ya sama anak jangan langsung marah ini kita diskusi sama-sama loh mungkin anak awalnya nolak tapi gak apa-apa kita ajak diskusi mungkin dari 7 jam ini seminggu ini kamu mau dikurangin kita kurangin pelan-pelan jadi kita ajak diskusi jadi kita kita posisikan diri kita itu apa ya menurut saya itu gak one way gitu loh gak gak kita kamu tuh harusnya kayak gini kayak gini kayak gini gak gitu karena anak anak remaja itu gak bisa digituin gitu anak remaja itu kalau kalau satu pihak kayak gitu dia kan iya-iya aja yaudahlah iya-iyan aja biar selesai karena apa karena ya one way tadi cuma satu pihak yang ngomongin terus gitu dia kan gak mau tapi kalau diajak diskusi bisa jadi dia akan lebih terbuka dia akan lebih oke gitu loh oh niat ibuku tuh baik loh dia pengen aku belajar skill yang lain ibu tuh pengen loh kamu olahraga yaudah deh olahraga sama-sama yuk ibu kangen ya gitu ya kan bisa seperti itu jadi kita berikan alternatif apa yang mereka bisa lakukan gitu atau kamu pengen apa kamu pengen belajar apa jadi supaya jadi ini terukur nih dari tujuh jam mereka kecanduan mungkin kita ubah misalnya oke kamu boleh deh main hp sehari dua jam aja kan dua jam satu film tuh dua jam ya jadi kalau dia udah pakai buat nonton yaudah selesai gitu loh nah seperti itu jadi seperti itu ya jadi sampein gitu yang kita tahu gitu bahwa handphone ini juga nanti kalau kamu kebanyakan main itu ya khawatirnya tuh banyak banyak gak bisanya malu sendiri gitu loh nanti kan seperti itu ya diajak diskusi aja dengan bahasanya anak ya dengan bahasanya anak jadi bukan dengan bahasanya kita karena anak tuh gak nyampe pikirannya kita tuh gak nyampe dia akan melihat ah emakku ini cerewet banget sih gitu itu yang dia tangkepkan gitu dan kemudian apalagi kalau remaja ya dia akan bohong aja ya ianya aja lah biar selesai pasti gitu pikirannya tapi dengan kita mencoba komunikasi terbuka sama dia dan mencari solusinya sama-sama libatkan dia gitu ya mudah-mudahan kita setelah ini bisa kok ketemu jalan keluarnya itu gimana itu ya bun ini kepanjangan ya saya ngomong ya bunda Lydia gak apa-apa bun Meldo malah ilmunya menarik sekali gitu maksudnya kita para orang tua tuh juga jadinya saya sendiri ya maksudnya anak saya baru 4 tahun akhirnya mendengarkan kisah ini jadi kayak menyiapkan ilmu untuk nanti anak saya tuh kedepannya kita harus seperti apa sih gitu kan nah karena nih anak remaja ini juga lumayan sedikit membuat ibu-ibu para khawatir ya karena tadi ibu Siti aja bilang ternyata di usia anak saya sudah ada yang hamil gitu temannya gitu jadi ini kan jadi membuat kekhawatiran para orang tua gitu jadi kita tuh sebagai orang tua baiknya kita menganggap anak kita juga sebagai teman juga ya Bu Imelda biar dia mungkin menganggap kita juga jadi sebagai teman juga gitu biar dia bisa curhatnya juga bisa ke kita gitu kan ya jadi jangan dia bisa curhatnya keluar karena kan kebanyakan orang tua tuh mendikte gitu ah jadi anak jadinya takut gitu ya bu karena saya ingin 2 mn dulu saya ibu saya gitu kamu tuh gini 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 ya kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu jadi kita sebagai orang tua di era digital sekarang juga harus sangat-sangat bijaksana ya Bu Imelda untuk memberikan gadget juga ke anak gitu kan kita tidak bisa untuk namanya melarang gitu karena gadget sendiri pun dampak positifnya juga banyak nggak mungkin kita melarang jadi dia malah jatuhnya jadinya gap-tag nanti tapi kita sebagai orang tua bisa memberikan nasihat secara apa namanya secara dengan bahasanya anak ya dengan bahasanya anak kita bisa pengertian bahwa kalau memakai gadget nih juga contohnya ya Bu mungkin saat anak ingin bersosial media gitu kita juga harus siapkan secara emosional dia kayak tadi ibu bilang bahwa efeknya itu bisa juga dibully gitu kita juga harus siapkan anak kita mental anak kita untuk siap-siap untuk dibully mungkin saat kita mungkin ya makanya saya juga akhirnya berpikir bahwa menyiapkan anak di era digital seperti kita tuh harus apa ya mungkin dia pengen main instagram gitu tiktok gitu mungkin ini anak kan pengen famous ya mungkin jatuhnya anak-anak ini sudah ingin famous tapi kita sebagai orang tua juga harus memberikan edukasi bahwa kamu sudah siap belum nih kalau kamu upload ini kemungkinan akan ada yang suka sama kamu ada ada yang tidak suka sama kamu gitu mungkin ya kita sebagai orang tua harus menyiapkan itu juga ya Bu karena mencegah cyber bully wah itu bully sekarang anak-anak SMP aja waduh jarimu harimau sekarang bukan mulut harimau ini jari sekarang nih jadi kita orang tua juga harus bijak untuk menggunakan gadget pada ini boleh lagi Ibu pertanyaan boleh boleh oke ini pertanyaan dari apa mau resen atau bagaimana nih saya coba jawab yang yang di kolom chat dulu aja Ibu Bunda soalnya nggak enak udah ditanyain oke ini dari Ibu siswa selama ini saya membatasi anak saya bermain game dia hanya saya perbolehkan untuk main bahasa Inggris sedangkan untuk game yang murni permainan belum alasannya karena khawatir kecanduan adakah game yang direkomendasikan Bu yang aman untuk anak usia 6 tahun atau SD dan berapa durasi main game yang aman sebenarnya apa ya kalau mau lihat saya nggak bisa merekomendasikan game ya karena saya nggak terlalu main gitu cuma kalau memang mau melihat sih sebenarnya review-review yang sudah ada review untuk game edukasi itu bisa di googling kebetulan kalau dari pertanyaan Ibu Sisil ini sudah tepat ya memberikan game edukatif misalnya kayak main untuk game yang sekalian belajar bahasa inggris misalnya kayak game lingo kids gitu ya jadi anak bisa belajar bahasa terus mereka juga main game gitu kalau game yang murni permainan itu tergantung ya kalau memang menurut saya juga benar kalau murni permainan misalnya kayak apa ya saya nggak nyebut merek jadi nggak enak misalnya kayak game yang mecah-mecahin kelereng gitu ada kan game gitu ya yang kayak gitu ya asal masih kita sebagai orang tua merasa bahwa saya bisa kontrol nih dia cuma 10 menit itu nggak apa-apa tapi kalau memang kalau dari kitanya aja udah nggak yakin kita bisa kontrol mendingan nggak usah disentuhkan sama sekali untuk game yang seperti itu jadi untuk game yang direkomendasikan apa saya pikir itu bisa kita googling dengan melihat karena gini ada beberapa game yang kadang-kadang memang diciptakan untuk belajar ya termasuk kayak sebenarnya kayak lingo kids study itu untuk belajar apa namanya belajar bahasa gitu ya atau misalnya ada mungkin untuk orang tua yang pengen anak itu belajar ini tergantung value keluarga masing-masing ya tapi ya pengen anak belajar main musik misalnya gitu ada juga yang memang dia dikhususkan untuk usia berapa gitu atau kita ingin anak belajar baca itu juga ada gitu ya jadi memang kalau bisa dilihat di google play atau di apple store itu biasanya ada kayak edu games kemudian dia kalau ada centangnya gitu ya kemudian biasanya kalau games-games bermutu itu dia tuh kayak supported dari misalnya kayak misalnya contohnya balik lagi ya ke lingo kids itu dari oxford oxford apa dia memang dirancang untuk anak kecil tapi kan memang kalau untuk dapat full akses juga berbayar dan itu cukup mahal ya memang karena memang dia bikin game itu juga gak sembarang bikin gitu jadi kayak ahlinya yang bikin itu banyak gitu nah mungkin seperti itu jadi apa kalau game yang direkomendasikan ya coba dilihat gitu ya kalau memang dari reviewnya itu bagus ya review ya review yang ada gitu dan kemudian ada centangnya gitu ya itu biasanya dan kemudian kita lihat developer game-nya itu siapa gitu itu mungkin bisa kita gunakan tapi kalau game-nya itu developernya gak jelas ini sering loh anak-anak main game nanti dia download download aja developernya gak jelas tiba-tiba muncul iklannya iklannya juga gak disaring tuh iklannya iklan gak jelas juga itu sering ya tiba-tiba kok iklan iklan kayak gini nah itu juga kita perlu edukasi anak misalnya jangan download ya anak untuk anak apalagi anak kondisi usia gak lebih besar kayak 7-8 mereka udah bisa download game sendiri jangan di-download ya game yang gak jelas kayak gini jadi karena ketika game itu gak jelas developernya siapa dia gak bertanggung jawab untuk kontennya dan kadang-kadang ya itu tadi muncul iklannya pun iklan maaf ya iklan orang dewasa kadang-kadang muncul seperti itu gitu dan itu kan juga gak bagus gitu dan dia kadang-kadang karena dia nyari duit aja kan iklannya banyak sekali nah itu kan juga kasihan anak kita jadi kita cukup juga perlu untuk mungkin ibu pembelajar bisa mengundang ahli IT gitu ya tapi setidaknya untuk mengedukasi gimana cara mencari apa ya software yang benar-benar bisa ngedukasi karena kita gak bisa bilang kita gak gak mau tahu karena memang ini yang muncul dan kadang-kadang kita lupuk kaget aduh astagfirullah ini munculnya gambar gak benar gitu ya anaknya download ya maknya gak ngelihatin nah itu makanya kita perlu untuk melihat kalau di google store-nya gitu ada kok developernya siapa tuh ada coba deh di klik deskripsinya jangan cuma klik uninstall open install doang itu jangan tapi coba dibaca dilihat reviewnya gitu dibaca gitu ya itu juga jadi 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 masukan juga untuk apa orang tua orang tua yang lain gitu ya dan kemudian berapa durasi main game yang aman dalam sehari kalau menurut saya di atas 6 tahun tuh kalau bisa jangan lebih dari 2 jam gitu itu 2 jam gak full ya jadi sejam kalau dia masih mau main ya oke sejam lagi tapi kalau bisa banget jangan lepas jangan lebih dari 2 jam karena dia masih butuh hal-hal yang lain anak-anak zaman sekarang itu ya balik lagi ya di saat mereka banyak yang obes banyak yang punya gangguan kesehatan gitu ya mereka tuh juga kadang-kadang lack of social skill jadi mereka tuh tidak punya social skill yang dan bukan cuma social skill soft skill yang lain life skill jadi mereka tuh kayak ibaratnya gini kita kadang-kadang umur SMP itu udah bisa kok masak sederhana tapi anak SMP sekarang tuh kayak gak bisa padahal skill masak itu adalah skill yang dibutuhkan jangan pernah kita merasa bahwa kita tuh gak butuh skill masak kan bisa go food eh gak semua tempat bisa go food ya kan kan gitu ya jadi kita perlu nih ajarin anak untuk skill-skill yang lain gitu nah itu apa namanya jadi kalau ditanya berapa durasi yang aman ya saya pikir bijak-bijak kita untuk membatasi tapi menurut saya lebih dari dua jam itu udah terlalu banyak karena anak butuh belajar untuk skill yang lain anak SD kelas 6 gitu ya apa dia udah perlu belajar untuk ya apa beres-beres rumah gitu loh ngepel nyuci karena mungkin suatu saat dia akan ngekos pindah rumah jauh dari kita ya gak mungkin dong kamar kosnya berantakan sendiri dia malu sama temennya nanti kan gitu ya atau mungkin dia kelaparan tengah malam dia bisa masak kan seperti itu nah kalau untuk anak usia SD yang masih 6 SD 7 SD juga ya tentu mereka juga perlu belajar mungkin gak langsung belajar masak pendang gitu mungkin kita bisa ngajarin masak yang kayak masakan-masakan sederhana tapi intinya adalah kita tidak menginvestasikan waktu kita lebih banyak untuk di gadget karena kita butuh belajar untuk skill yang lain dan lebih dari 2 jam itu udah kebanyakan kalau bisa sih kalau memang bisa dibatasin 1,5 jam aja udah seperti itu ya oke ya 2 jam itu total screen time-nya oke terima kasih Wimelda Wimelda aku boleh menganggapin gak Wimelda boleh-boleh tertau game ini nah ini untuk anaknya ya mungkin usia 6 tahun atau 7 tahun game sepertinya anak-anak sekarang kan udah banyak sekali ya pada main apa namanya game gitu kan tapi kita sebagai orang tua mungkin kita melarang maksudnya memberikan game gitu tapi teman-temannya gitu ya teman-temannya itu diberikan gitu game itu dan biasanya kan anak-anak nih diskusi ya kalau di sekolah gitu oh ya aku bisa main game nah mungkin misalkan contoh anak saya tidak menggunakan game tersebut gitu nah saat dia pulang gitu saat dia pulang tiba-tiba mah aku loh teman-temanku bilang game ini loh game-game ini kok aku enggak nah kita sebagai orang tua tuh bagaimana ya bijaknya kita sebagai orang tua gimana maksudnya kita tidak memberikan game itu ya mungkin ya keluarga mereka diberikan tapi keluarga kita enggak nah itu apakah anak saya pengen tahu secara psikologi anak ini akan seperti apa gitu dengan disusi mereka teman-temannya oke sebenarnya apa untuk ngasih tahu bahwa kita punya rules yang berbeda sama orang lain itu boleh-boleh saja kita sampaikan ke anak ya bahkan mereka perlu tahu itu gitu loh jadi misalnya kita kita perlu mengajarkan keberagaman sama anak menurut saya ya jadi kayak kita ngajarin anak bahwa enggak semua orang itu kayak kita ada di rumah dia boleh di rumah kita enggak boleh kenapa kita enggak boleh kenapa dia boleh atau di rumah kita boleh di rumah dia enggak boleh kenapa itu perlu kita ajak diskusi seperti itu jadi bukan berarti kita enggak usah ngasih tahu anak lah nanti kalau dia tahu dia mau ikut-ikutan enggak anak perlu tahu gitu ya termasuk misalnya anak-anak usia katakanlah eh preschool gitu ya kita ajarkan bahwa di Indonesia kita punya berbagai macam suku berbagai macam agama gitu kita sampaikan saja gitu itu enggak apa-apa kok gitu karena itu jadi jadi sarana mereka juga untuk tahu gitu loh oh ini apa ini apa termasuk juga kita bisa misalnya nih contohnya saya tinggal di Denmark anak-anak saya itu tidak bisa jajan sembarangan ya kan karena kan memang saya perlu memperhatikan ingredients atau kandungan makanan dan itu saya sampaikan sama dia nah kakak enggak bisa ya ini gitu loh teman-teman kakak makan yaudah marshmallow misalnya marshmallow saya enggak bisa kasih gitu karena ada gelatin gitu kan animal gelatin disitu saya enggak bisa kasih gitu marshmallow tapi saya bilang sama dia kalau memang kakak mau nanti kita cari ya yang kakak bisa makan gitu jadi kita sampaikan gitu jadi anak tahu kok dan itu bukan sesuatu yang buruk untuk menyampaikan keberagaman sama anak karena itu memang memang seperti itulah adanya gitu loh dan berbeda itu bukan sesuatu yang buruk itu juga perlu kita sampaikan ke anak seperti itu ya jadi termasuk juga berbedaan aturan tadi gitu loh kalau aturan keluarga saya dan aturan keluarga dia berbeda ya enggak apa-apa tidak berarti saya lebih buruk dari dia atau dia lebih buruk dari saya gitu ya ya cuma beda aja gitu loh sama jadi anak tahu bahwa oh oke di rumah mungkin ya di sisi lain kalau memang kita enggak pengen anak kita terlalu minder gitu loh misalnya aduh nanti dia minder dia enggak tahu apa-apa enggak lah kalau misalnya dia merasa cukup dengan kasih sayang kita kita care sama dia dia banyak belajar hal-hal lain gitu dia punya keahlian lain gitu ya mudah-mudahan dia enggak minder kok dia cuma enggak tahu game itu aja tapi kan mungkin diantara temennya dia paling bisa masak misalnya ya gitu ya jadi kan dia sebenarnya punya hal-hal lain yang dia membuat dia tuh tidak tidak berkecil hati gitu nah apa namanya ya itu tadi gitu apakah dia apakah dia apakah boleh gitu kita nyampein itu ya itu boleh kita nyampein bahwa rules itu beda dan itu enggak apa-apa gitu ibu Lydia oke terima kasih banyak kalau sih saya pengen tahu aja takutnya kan anaknya takutnya minder dia kok enggak paling-paling paling dia ngerasa aja bahwa oh oke temanku tahu aku enggak tahu gitu nah mungkin cara nyiasatinnya ya ini mungkin ya cara nyiasatinnya kalaupun lagi sama temen-temennya kita enggak strik banget misalnya nih saya punya teman dia enggak ngasih anaknya gadget jadi kemana-mana anaknya itu bawa mainan kecil-kecil tapi ketika anak-anak orang ngumpul dan anak-anak orang itu main dia pun dia biarin aja anaknya lihat ya enggak apa-apa atau dia bilang anak itu juga butuh lihat kok bahkan ketika misalnya anak orang itu lagi ngumpul waktu itu ngumpul acara reuni gitu ya dan reuni orang tuanya dan kemudian anak-anaknya itu ada yang main PS di atas yaudah dia suruh aja anaknya lihat biar anaknya tahu apa itu playstation gitu loh enggak apa-apa gitu loh dia kan butuh tahu juga gitu tapi kan tetap ketika balik ke rumah kita ya akturan kita yang dipakai dia tetap enggak dapat handphone enggak dapat apa but it's okay ya oke baik terima kasih Bu Imelda nah ini waktu kita sudah satu setengah jam apakah mau lanjut pertanyaan selanjutnya atau gimana nih Bu Imelda kalau kira masih ada banyak banget ya masih ada empat lagi sepertinya oke empat lagi saya coba jawab deh tapi singkat aja ya jawaban-jawabannya ya ini pertanyaan selanjutnya dari Nur Nazmi Sengkang Sulawesi Selatan izin bertanya apakah sama bahayanya gadget dan laptop saya hindari anak dari gadget karena khawatir dari konten negatif tapi masih menonton pakai laptop dengan kartun anak kadang juga pakai smart office dicolokin play disk film film islami oke sama oke apakah sama bahayanya gadget dan laptop sebenarnya laptop itu adalah bagian dari gadget jadi kita tidak bisa menyamaratakan oh kamu boleh main handphone tapi eh gak boleh main handphone kamu boleh buka laptop gitu loh enggak gitu loh semuanya berbalik lagi ke value keluarga masing-masing dan dengan pengawasan gitu loh jadi gak bisa kita pukul rata gitu loh bahwa oh oke ini ada gadget nih jadi gadget benar-benar benar misalnya kalau ibu merasa bahwa tidak benar-benar tidak mau anak menonton berarti mungkin ya dari penggunaan laptop itu juga dibatasin karena kan sebenarnya kan dari laptop dia juga bisa buka youtube nah seperti itu contohnya kasarannya seperti itu ya apalagi untuk sekarang kan laptop kan juga bisa dipakai untuk main game apalagi untuk anak-anak yang lebih remaja mereka ngerti loh cara nginstallnya gitu di microsoft store dan segala macem gitu-gitu ya mereka ngerti cara buka youtube karena mungkin di sekolah juga diajarin komputer gitu jadi apakah sama bahayanya ya sama-sama bisa bikin kecanduan gitu sama-sama bisa bikin kecanduan sama-sama bisa 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 menimbulkan efek yang tidak baik gitu jadi gimana caranya ya balik lagi gitu kita tidak membedakan ini berdasarkan perangkat kita bedainnya itu ya kita rulesnya itu balik lagi balik lagi ke apa ke value keluarga yang kita pegang gitu aku sama sekali nggak mau anakku misalnya denger apa ya nonton yang yang nggak jelas gitu loh jadi mereka harus nonton yang edukasi yaudah nggak apa-apa itu value keluarga yang ingin diterapkan that's okay gitu loh nah berarti dari handphone dari laptop itu diperlakukan hal yang sama karena sebenarnya handphone ataupun laptop itu hanya sebagai perangkat atau alat saja gitu ya dan zaman dulu sebelum handphone beredar banyak orang kecanduan warnet ya zaman saya kecil kan suka ke warnet gitu ya itu banyak gitu loh jadi nggak kita bilang bahwa handphone aja yang punya efek candu semuanya juga punya efek candu gitu bahkan smart tv juga punya efek candu coba deh nonton drakor lewat smart tv gitu kan nggak bisa berhenti juga sama aja sama nonton pakai hp gitu ya gitu oke mungkin next yang biar cepat buli dia maaf ini saya jadi cepat-cepatin ini pertanyaan selanjutnya dari Mam Yulita Jakarta anak-anam masih mencontoh orang tuanya melihat orang tua memakai gadget maka anak akan penasaran dan ikutan nah meskipun kita sudah menerapkan screen time untuk anak tetapi sebagai orang tua kadang malah tidak bisa menerapkannya segala kesibukan terutama pekerjaan banyak berhubungan dengan gadget pertanyaannya bagaimana mengkodifikasi diri sebagai orang tua dalam menerapkan screen time ini dan menjelaskan ke anak terkait penggunaan gadget yang lama karena tuntutan pekerjaan oke ini sebenarnya sudah saya jawab di awal sesi saya sempat sampaikan bahwa kadang-kadang orang tua pakai gadget untuk kerja sampai ini aja ke anak nah ini ayah lagi kerja ya tunjukin kalau kuterjakan biasanya dibuka whatsapp tuh tunjukin ini lagi buka ini gak apa-apa jadi anak tahu nah masalahnya adalah kadang-kadang kita suka nyuri nyuri waktu abis kita tutup whatsappnya kita buka instagram jadi anak juga ngerasa ini dia cheating aku gak boleh dia boleh nah itu ya makanya tadi balik lagi rumusan awal apa sih untuk membatasi gadget adalah evaluasi hubungan kita sama gadget anak tuh bisa lihat anak tuh bisa tahu kita bohong anak tuh bisa anak tuh anak tuh lebih pintar loh dari kita suatu saat nanti anak kita tuh lebih pintar dari kita seperti kita sekarang mungkin merasa kita lebih pintar dari orang tua kita di bagian teknologi di bagian teknologi karena mereka kan tidak terbiasa dengan teknologi jadi kita di teknologi pasti lebih pintar dari orang tua kita dan anak kita juga akan seperti itu nantinya jadi ya terbuka aja oke ayah lagi pakai input mama nih main handphone terus misalnya saya mama tuh konsul karena kan kadang-kadang saya konsul via chat saya tunjukin tuh kebetulan anak saya belum bisa baca jadi dia gak gak tahu saya ngomong sama siapa cuma ya itu tadi perlu kita sampaikan ke anak bahwa oke ini lagi dipakai kerja habis itu taruh main sama dia karena mungkin dia nuntut haknya haknya untuk main sama dia gitu ya jadi mengkondisikan dirinya adalah dengan terbuka sama anak gitu kita kasih jadi kita punya aturan kita patuhin sama-sama yuk kita patuhin sama-sama jadi bukan ibaratnya tuh kalau orang hukum bilangnya hukum tuh gak tajam ke bawah tumpul ke atas gitu ya gak gitu juga sama-sama dong kan berproses sama-sama saya sebagai orang tua berproses anak juga kita minta untuk berproses gitu gitu ya bu Lydia ini siapa sih nanya bu Yulita ya yulita lalu ini pertanyaan terakhir dari mam Alika izin bertanya jika anak dijaga nenek kakeknya karena orang tua bekerja sudah diberikan banyak mainan dan buku tapi kadang nenek dan kakeknya tetap mengetol YouTube bagaimana agar membuat anak tidak kecanduan YouTube karena sulit sekali mengatur nenek kakeknya untuk tidak memberikan YouTube tidak lewat aku tapi lewat TV oke apa namanya yang namanya kita nitip anak ke orang tua memang ada konsekuensinya ya Bunda ya yang pertama karena memang orang tua kita ini sudah tidak dalam kondisi fit dalam arti mereka sudah tua yang terkadang mungkin tenaganya untuk ngurus anak kita ini jadi kayak apa ya belum enggak kayak ngurus kita kecil gitu karena memang gampang sekali capek dan sebagainya gitu ya jadi memang mungkin bisa disampaikan tetap ke kakek atau neneknya untuk dikurangi nontonnya gitu ya mak apa bu tolong kalau bisa dikurangi nontonnya gitu tapi kalau memang orang tua kita kesulitan gitu ya mungkin mereka juga bagaimana gitu kita bisa apa ya jelaskan ke anak gitu ya bahwa misalnya nih kalau misalnya anak ditipkan ke rumah orang tua bahwa oke kamu nonton di rumah nenek aja gitu di rumah kita kamu gak nonton karena tadi kamu nontonnya udah banyak gitu jadi kita tetap karena kan memang waktu dia sama orang tua itu kan juga ada ya maksudnya meskipun dia mungkin sehari 8 jam sama kakek neneknya gitu kan dia juga belajar aturan dari orang tuanya gitu nah di saat inilah kita mungkin ya karena salah satu hal lain sebagainya ada dari pengasukan kita yang tidak ideal dan saya tidak menyalahkan ini ya karena mungkin tadi kerja harus terpaksa nitip anak orang tua sehingga tumbuh kembangnya tidak si ideal kalau diurus dengan kita sendiri tapi inilah keadaan yang perlu kita lakukan ya gak apa-apa kita berusaha se ideal mungkin di sisi yang kita bisa ya ketika kita bisa kita terapkan aturan ini jadi kan anak kita belajar aturan gitu dan kemudian untuk sebenarnya untuk lewat TV ini juga saya gak tau ya tapi menurut saya mungkin akan lebih memang lebih lebih enak daripada lewat HP karena kan kalau HP kan anak bisa bawa HPnya kemana-mana gitu ya kalau lewat TV kadang-kadang dia bingung ya nyetelnya gimana gak touchscreen gitu ya sehingga pada akhirnya ketika misalnya tontonan itu berubah dia sibuk sendiri yang lain gitu loh biasanya kan terjadinya seperti itu anak sibuk sendiri yang lain cuma bunyinya aja jadi kayak kita kecil aja TV dihidupin sama orang tua kita tapi kan kita gak nonton terus-menerus gitu ya kadang-kadang seperti itu jadi ya apa ya ya itu sih mungkin seperti itu jadi bisa bisa dicoba disampaikan ke orang tua kita bahwa kalau bisa sih dikurangin gitu tapi kalau memang masih masih banyak itu porsinya ya berarti dari kitanya yang ya kita siap lah dengan konsekuensi kita menitipkan tadi karena saya pikir kita tidak bijak untuk menyalahkan orang tua kita ya ibaratnya kita udah ngerepotin kita kok nyalahin juga kan gak bijak karena memang orang tua kita juga sudah sudah menua ya jadi memang tidak punya tenaga yang lebih banyak untuk bisa menemani anak bermain dan sebagainya dibandingkan sewaktu mereka menemani kita gitu sih ya jadi tetap punya aturan sendiri ketika anak kita yang pakai oke terima kasih banyak ke gue Melda atas jawabannya semuanya karena pertanyaannya sudah habis gue Melda ini pertanyaannya jadi selesai sudah terima kasih banyak gue Melda atas waktu ilmunya dan pengalamannya gitu nah saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dulu nih Ibu Melda dengan gue Melda boleh ya ya sekarang posisi ada di Copenhagen Denmark ya iya di Copenhagen ibu kotanya Denmark oke disana apakah bekerja atau ikut suami atau gimana saya ikut suami karena suami saya lagi penugasan disini kebetulan suami saya itu kerjanya di kementerian luar negeri jadi dapat penugasannya di KBRI Copenhagen gitu kalau saya sendiri tetap praktek sebagai psikolog tapi online karena memang saya gak punya lisens atau izin jadi psikolog untuk di Denmark gitu ya karena kan memang untuk tenaga kesehatan kan kita mengikuti peraturan negara yang mengeluarkan izinnya kebetulan ya aturan saya lulusnya di Indonesia ngurus izinnya juga di Indonesia jadi saya prakteknya di lembaga-lembaga di Indonesia tapi ya karena saya lagi disini prakteknya online oke oke Bu Melda ada gak perbedaan sedikit gitu ya di era sekarang anak-anak yang ada di Denmark sama anak-anak di Indonesia kira-kira jadi kita tuh jadi ada pandangan ternyata wah negara mereka tuh sistem apa namanya pendidikan sorry untuk era seperti ini itu seperti apa jadi apakah di Indonesia sendiri tertinggal jauhkah kita tertinggal negara-negara tersebut nah kira-kira gimana Oke sebenarnya kalau bicara tentang pendidikan anak Denmark ini gak bisa kita jadikan bandingan karena memang negara-negara Skandinavian itu Denmark Finlandia Sweden yang di Eropa-Eropa Utara ini adalah negara-negara dengan tingkat pendidikan anak yang katanya nomor satu di dunia jadi memang disini dengan negara Eropa lain pun beda anak itu memegang kasta tertinggi kita gak boleh marahin anak kita kalau ngeliat anak-anak Denmark itu kayak mereka tuh enak banget lah hidupnya jadi mereka mereka itu datang ke sekolah itu dari jam 8 sampai jam 4 jam 4 sore kalau saya sih biasanya ngantar jam 9 sampai jam 3 tapi itu kan waktu yang sangat lama untuk di sekolah dan dibanyakan di sekolah mereka tuh tidak ada belajaran sama sekali bahkan ini anak saya mau SD pun dia gak bisa huruf-huruf cuma sampai huruf F apa dia baru bisa jadi dia sama sekali gak bisa baca karena di sekolah itu cuma main belajar sains dan sebagainya kalau saya pribadi sih merasa sangat terbantu dengan sistem dengan sistem dimana lingkungan disini itu sangat ramah anak jadi saya pikir mungkin ya masukkan bukan masukkan suatu saat kalau memang pulang ke Indonesia dan bisa jadi mungkin bisa ngasih masukan untuk orang-orang yang punya kebijakan ini kita tuh perlu untuk memperbanyak ruangan atau area ramah anak jadi yang memang apa ya disini tuh playground itu radius 2 km aja itu mungkin ada 10 playground jadi anak tuh main terus dan dan itu sangat membantu jadi orang tua itu kadang-kadang misalnya kayak saya saya mau ngerjain sesuatu di rumah dan sebetulan anak saya udah 5 tahun dan satunya satunya itu 4 tahun itu mereka yaudah bisa main mau main sepeda mau main apapun di playground yang persis di depan rumah jadi kayak yaudah loh kalian main aja misalnya nyemur baju ini kebetulan lagi summer nyemur baju itu bisa kita lakukan jadi sistemnya sih yang beda mungkin jaman dulu kalau saya ngeliat ya jaman dulu kita itu juga seperti ini jadi ibaratnya untuk mungkin dari ibu-ibu sekalian yang ada ada usia saya yang udah 30 plus gitu ya itu jaman dulu itu kita tuh masih main di sekeliling rumah gitu loh masih main kayak oh iya dia teriakin ayo main yuk main yuk gitu nah itu karena memang jaman dulu ruang ramah anak itu sangat luas kita kalau sekarang kan enggak gitu ya kita mau ninggalin anak itu kayak cemas gitu loh nanti anakku diculik orang lah atau apa atau apa gitu atau mungkin pelecehan dimana-mana dan segala macam jadi ruang ramah anak ini yang menurut saya itu sangat-sangat membantu jadi kemarin saya sempat baca salah satu edukasi ya tapi saya sangat setuju dengan edukasi ini bahwa kita tidak bisa menyepelehkan atau menganggap remeh orang yang mendaycare anak karena sebenarnya daycare itu ada satu solusi karena apa ketika orang tua sibuk bekerja daycare-in aja anak di daycare itu dia akan distimulasi perkembangannya dia akan ketemu banyak orang gitu loh dan itu persis ketika kita kecil dimana itulah tempat yang ramah anak gitu kan daycare-in aja gitu ibaratnya kan seperti itu ya kalau memang tempat daycare-nya itu bagus atau memang bisa kita percaya gitu nah seperti itu jadi karena memang ya itu tadi tempat ramah anak ini yang menurut saya yang kurang sehingga itu yang membuat saya sendiri ketika di Indonesia itu sangat kesulitan misalnya untuk membuat aturan segala macam itu sulit karena ya energi saya itu habis gitu loh kalau di sini kan enggak jam jam segini kalau enggak hari Sabtu aja anak saya itu sekolah gitu ya dua-duanya sekolah saya bisa ngapa-ngapain di rumah nanti tinggal dijemput gitu karena ya itu ya ruang ruang amannya itu sangat sangat besar dan karena mereka itu sangat terstimulasi jadi perkembangan apapun itu cepat gitu loh jadi misalnya kayak sebagai contoh anak saya itu sebenarnya yang kedua itu usianya itu baru 3 tahun 11 bulan tapi dia udah bisa naik sepeda gitu jadi itu kayak yaudah gitu loh dia kayak bisa naik sepeda tuh kayak oh anak orang di sini tuh 2 tahunan tuh udah bisa naik sepeda gitu kalau mungkin kita 3 tahun udah bisa naik sepeda orang anak-anak yang di sini tuh 2 tahun tuh bisa naik sepeda karena memang sangat ramah anak gitu jadi kayak mobil kalau mau lewat ke sekolah itu kecepatannya enggak boleh lebih dari 30 kilo dan sebagainya gitu-gitu jadi mungkin ini PR kita bersama ya kalau memang dari ibu-ibu sekalian tuh ada yang bisa bisa ngasih masukan ke RT RW gitu atau apa gitu ya kebijakan-kebijakan kecil lah kita coba deh punya satu tempat yang ramah anak gitu loh entah itu di playground entah itu di tempat ibadah gitu sehingga anak itu memang pada pitrahnya untuk main gitu dan kita jadi orang tua juga enggak ikut capek gitu ya karena memang yang bikin capek itu adalah ketika dia tuh nempel sama kita itu kayak gitu udah kerjaan rumah banyak kerjaan kantor banyak anak ini nempel lagi yaudahlah tuh kasih tontonan aja deh gitu itu jadinya kan solusi singkat banget ya gitu ya padahal ya ya seharusnya tidak seperti itu makanya mungkin disini juga saya sangat jarang melihat anak main HP jarang sekali yang ngantri dulu pas waktu COVID jamannya COVID ngantri COVID tuh apa buat PCR karena gratis ya itu banyak sekali yang ngantri tapi anak-anaknya juga enggak main HP tuh gitu loh jadi mereka tuh ya ya karena mungkin mereka enggak kebiasa jadi mereka yang ngantri yang ngantri gitu kayak ngelihat sekeliling gitu ya kayak persis kayak kita jaman kecil aja gitu itu sih Bu Lelidia jadi ternyata disana sendiri memang apa ruang ramah anak tuh banyak jadi anak-anak memang sudah terbiasa untuk bermain jadi anak-anak pun enggak ini ya enggak apa namanya kecanduan gadget enggak rese mungkin perbedaan kita mungkin kita bisa apa namanya memberikan masukan ya tadi mungkin paling kecil dulu RTW mungkin teman-teman di sini IP bisa tuh buat apa namanya perubahan juga kan dari IP sendiri gitu oke baik terima kasih Bu Melda nah tadi kan sudah Bu Lidia kita mau bagi buku ya ibu Melda tadi kan sudah ada pertanyaan nah pertanyaan terbaik boleh dipilihkan dari Ibu Melda sendiri penanya terbaik oke jadi ibu-ibu nanti saya akan pilih dua aja dulu ya karena memang kesepakatannya tadi dua buku akan saya bagikan nanti untuk yang terpilih bisa mungkin bisa menghubungi panitia ya Bu Lidia ya untuk alamat nanti sederah saya kirimkan untuk ke rumah masing-masing ya ini buku saya tulis bersama teman saya sorry ya ini tentang pengasuhan anak jadi memang apa namanya mudah-mudahan nanti bisa bisa membantu dalam termasuk juga edukasi tentang gadget tadi itu juga ada di sana ya bisa membantu untuk proses pendampingan anak gitu ya nah ini mungkin dari dua pertanyaan ini saya sambil nyari ya Bu Lidia ya yang dapat itu karena tadi ngomong juga Ibu Eni dari Sukuharjo selamat Ibu Eni Ibu Eni masih di tempat kemudian pertanyaan dari saya tadi cukup membuka apa ya member storming saya untuk memberikan masukan ke hal yang tidak terlalu psikologis ya untuk Ibu Sisil tentang game game edukatif gitu Ibu Sisil di Tangsel yang bertanya tentang game apa yang direkomendasikan dan sebagainya karena memang ini kayaknya jarang dibahas ya tentang cara memilah-milah game di Google Play dan sebagainya jadi untuk Ibu Eni dan Ibu Sisil mungkin bisa menghubungi Panitia apa namanya untuk alamatnya nanti insya Allah saya kirimkan baik terima kasih seperti itu Bu Lidia ya baik terima kasih Bu Melda untuk para pemenang Ibu Eni dan Ibu Sisil nanti dapat menghubungi Panitia ya nanti saya berikan di kolom komentar untuk menghubungi Panitianya oke baik terima kasih banyak Ibu Emelda atas waktunya ilmunya dan pengalamannya mungkin ada pesan untuk para Ibu-Ibu yang hadir di acara hari ini di webinar hari ini ya pesannya apa ya sebenarnya tadi udah semua sudah disampaikan ya mudah-mudahan bisa dimasukkan dan kita sama-sama belajar saya juga merasa bahwa proses pengasuhan ini sebagai orang tua saya sebagai orang tua bukan sebagai psikolog adalah proses belajar tanpa henti dimana saya juga merasa kadang-kadang saya udah tahu ilmunya banyak sekali errornya gitu ya tapi gak apa-apa kita coba kita belajar lagi kita coba akuin kekurangan kita ke anak mungkin kalau kita lagi marah kita kelepasan marah kita bisa minta maaf dengan baik sampaikan bahwa kita juga belajar ayo kita belajar bareng sehingga keterbukaan anak ini juga bisa kita bangun sedari anak kecil dan mudah-mudahan ini juga jadi bekal kita ketika anak itu membesar mau melewati masa remaja mereka melewati masa usia dewasa mereka dan ya pada akhirnya tugas kita mengantarkan mereka menjadi manusia yang baik yang bijak ya itu juga sudah sehingga ya kita bisa apa ya menjadi benar-benar menjadi teman gitu loh seperti mungkin yang kita lakukan sekarang dengan orang tua kita jadi saya berharap sih ya untuk ibu-ibu saya tahu bebannya mungkin banyak ya di rumah kerjaan juga banyak apa yang lain-lain itu juga juga banyak tapi ya hebatlah untuk kita semua gitu untuk bisa menjalankan peran-peran ini dengan dengan sebaik mungkin yang kita bisa gitu gitu sih bu Lydia dan teman-teman terima kasih teman-teman dari IP juga makasih semangatnya antusiasnya saya berharap komunitas-komunitas seperti ini juga yang edukatif ya semakin tumbuh dan berkembang konten-konten yang juga disajikan itu juga semakin baik gitu ya semakin bisa kita pertanggungjawabkan juga untuk ke depannya untuk kebaikan kita bersama ya oke baik terima kasih banyak ibu Emelda untuk waktunya oke mungkin kami masih ada sesi selanjutnya sebenarnya tentang tapi mungkin ibu Emelda ada apa namanya ada kepentingan lalu boleh saya leave ya berarti saya tinggal menunggu itu aja ya menunggu apa namanya menunggu alamat nanti tolong disampaikan ke saya kalau gitu saya izin leave ya ibu-ibu sekalian terima kasih banyak semoga kita selalu sehat dan semoga kita selalu bisa bersamai anak-anak kita dengan baik terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin leave ya warahmatullahi wabarakatuh yes oke masih pada semangat ya ibu-ibu semuanya sekarang kita ada di sesi quiz nih nah ini kita akan ada dua quiz itu quiz namanya saatnya quiz tantangan nah gimana caranya nanti saya akan berikan clue setelah ini jadi ibu-ibu mohon untuk menyiapkan nah ini tantangan pertama tantangan pertama adalah peserta yang bisa menunjukkan catatan paling banyak dalam webinar ini silakan on cam dan menunjukkan catatannya ayo silakan siapa yang disini sudah mencatat banyak ayo silakan boleh ibu-ibu ya gak nyatet ya gak nyatet karena lagi di jalan wah saya mencatat dalam pikiran nih oke wah ini tantangan lainnya nih harus gimana bu Eni apakah tantangan pertama gak ada yang bisa nih yang menunjukkan catatan paling mungkin di itu di upload aja di social media gitu ya oke boleh jadi buat pengguna gitu ya di apa atau screenshot untuk materi-materi tadi ya boleh seperti itu Bu Eni boleh boleh Bunda boleh ya oke jadi untuk ibu-ibu hebat yang hadir hari ini boleh nge upload di IG story lalu jangan lupa untuk tag IP Jateng gitu nanti kita akan pilih siapa kemenangnya sekarang atau gimana Bu Eni kita tunggu sampai kapan kira-kira sampai hari Senin ya Bunda ya oh sampai hari Senin oke jadi untuk ibu-ibu hebat tolong upload materi tadi lalu jangan lupa untuk tag ke IP Jateng nanti akan kita pilih dan akan kami umumkan melalui IG dari IP Jateng lalu ini tantangan yang kedua tantangan kedua adalah peserta yang dapat menunjukkan benda yang nama awalan awalan benda tersebut sama seperti inisial nama ibu narasumber kita silakan raise hand sisil oke silakan on cam ibu sisil wah apa itu apa namanya ini eagle eukaliptus iya disinfektan oke baik selamat ibu sisil ya makasih oke nanti boleh DM silakan klaim hadiah dengan mengirimkan pesan DM ke IP Jateng atau boleh whatsapp kelebumin ya di nomor 0858 03 39 7060 oke baiklah sudah sudah ya ibu ini ya kita sudah ya untuk sesi quiznya tinggal kita nunggu yang opos ibu ini ya gimana ibu sisil eh ibu sisil sorry maaf ibu ini sudah silakan dilanjut oke baiklah karena waktu yang terbatas mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab semua ya para ibu-ibu hebat alhamdulillah serangkaian acara telah terlewati dan tidak terasa sudah pukul 17 lewat 24 maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di webinar hari ini dan para panitia yang telah membantu menyukseskan kegiatan sore hari ini oke baiklah saya mohon maaf dan undur diri mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang menyalangkan nantikan kembali kegiatan ibu pembelajar Indonesia wilayah jatah saya undur diri Lydia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kehadirannya bunda-bunda ya bunda ya bunda terima kasih atas kehadirannya terima kasih atas kehadirannya mbak Eni mbak Eni foto nanti aku baik mbak Judita terima kasih sekali atas waktu luarnya atas bantuan mbak ya maaf merepotkan iya gak apa-apa santai aja kalau waktunya pas bisa pasti dibantu tenang aja terima kasih mbak Judita selamat berakhir pekan sama-sama happy weekend happy weekend mbak ya mbak Nur sudah ya mbak Nur 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.